Nah, ini adalah sejarah dimana ada saudara yang menjadi batu Pada masa itu masih masa jaman penjajahan Nah, dimana dua saudara ini disuruh mama dan bapaknya ikut ke ladang Nah, dimana keluarga itu adalah keluarga hormoni Mereka berdua disuruh mama dan bapaknya mengikut ke ladang Mereka berdua pun mengikut ke ladang menggunakan perahu Dan membawa pemasai untuk menangkap ikan Di perjalanan mereka berdua banyak membunuh orang Hutan, ikan, dan burung-burung yang berterbangan Mereka berdua berdayu sambil bercanda dan tertawa Melihat dan menunjuk segala tepi dan desa-desa yang mereka lewati Mereka dua turun untuk mencari ikan menggunakan Pemasai Mereka dua kesana-kesana kesini Namun tak kunjung melaporkan ikan tersebut Terus mereka berdua menaik perahu lagi Dan melanjutkan perjalanan ke ladang Namun mereka berdua ingin menjadi ikan terlebih dahulu Untuk dibawa ke anak Sementara di ladang Kedua orang tuanya menunggu sambil mengetam padi Mamanya memasak nasi Dan menunggu anaknya membawakan ikan Sementara orang tuanya menahan jarak Mereka berdua terus memasai Tapi tak kunjung melaporkan ikan Mereka berdua pindah lagi Sambil menaiki perahu dan berjanda Namun Mereka berdua tak kunjung melaporkan ikan tersebut Mereka berdua tak putus asa Terus melanjutkan perjalanannya Sambil mencari ikan Kedua orang tuanya pun Terus untuk matan padi Mereka berdua berdayung Berjalan Dan terus mengkayuh perahu Terus berjalan Mereka berdua sampai di suatu tempat Dimana disitu kelihatan yang banyak ikan Mereka berdua Mereka berdua turun dari perahu Dan membawa kemasai untuk menangkap ikan tersebut Mereka berdua hanya mendapatkan sedikit ikan Namun Mereka berdua terus berusaha untuk mencari ikan menggunakan pemasai tersebut Mereka berdua Mereka berdua Mereka berdua pindah ke tempat yang satu Dimana disitu mereka dua banyak Mendapatkan ikan Namun Satu ikan yang kelihatannya sangat aneh dan lucu menurut mereka berdua Tanpa sadar mereka berdua sambil berkurau dan tertawa dengan ikan-ikan tersebut Ikan yang dinamakan ikan seluang Mereka berdua tertawa menghidikan seluang tersebut Karena bentuknya agak aneh Dan sang kakak tertawa dan menunjukkan bahwa ikan itu mirip dan bentuknya berupa Bentuknya seperti adiknya Namun adiknya pun tertawa juga karena dia pun berburau Kalau dia berkata bahwa ikan tersebut mirip lapangnya Namun puas-puas besar dua tertawa Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka berdua ke ladang Sementara itu Angin dan Tingbeliung pun Terus Bergemuruh suara Petir dan Mundur Dan dimana itu menandakan bahwa Kalau mereka berdua telah melanggar aturan yang ada di kampun tersebut Bahwa Di kampun tersebut Orang tidak boleh tertawa Kalau mereka tertawakan Hewan Maka mereka akan menjadi Lantuan tersebut Namun mereka berdua Lupa kalau Mereka telah melanggar Aturan yang ada di daerah Atau di desa mereka Karena di desa mereka Taduran Di kampun mereka Orang tidak boleh tertawa Tertawakan hewan Apalagi Kalau bentuk hewan itu Aneh di mata mereka Tetapi mereka dua tidak sadar Terus Mereka dua Pun datang di ladang Bertemu dengan dua orang tuanya Setelah memasak Di ikan tersebut Mereka makan Dan Mereka pun pulang Di rumah Namun Di perjalanan mereka pun Susah pulang Karena Angin yang begitu kencang Sitaik Petir Dan Demuru Buara Untur yang Begitu Menggelegar Sementara itu Membak Di air itu pun Semakin menaik Namun Tidak di heraukan oleh mereka Mereka tetap pulang Dan menunjukkan perjalanan Tersebut Namun Sebelum mereka Sampai di tempat Rumah Mereka Di tepian air Terjadilah Kejadian aneh Dimana Kedua saudara tersebut Tidak bisa bergerak Dan Kedua orang tuanya pun Meloncat ke air Namun Kejadian aneh Pemenimpa Kedua anaknya Bukan hanya Kedua anaknya saja Kejadian aneh Rahu Dan Pemansa Yang mereka dua Bawa itu pun Terjadi aneh Dimana Kejadian tersebut Dikit demi sedikit Menjadi batu Pertama-tama Kalau kedua anaknya itu Yang menjadi batu itu Dari Kaki Dan setiap hari Menyan Dan terus berubah Menjadi batu Namun Kedua orang tuanya Terus memberi Keduanya makan Karena Dikit demi sedikit Hari Mungkin hari Batunya Anak tersebut Berubah menjadi batu Namun Hanya sebagian Tapi Kedua orang tuanya Terus Menyimpi mereka Memerimakan anaknya Rahu Dan Pemansa Tersebut Berubah Menjadi batu Sedikit Demi sedikit Lama-kelamaan Batu Masai Yang dulu Berubah menjadi batu Seutuhnya Sementara Kedua anak tersebut Lama-kelamaan Hari Mungkin hari Mereka Berdua pun Berubah menjadi batu Seutuhnya Sementara Kedua orang tuanya Teriak Menangis Menangis Melihat Kejadian aneh Menimpa Anak Tersebut Dan Mereka berdua Menyikgu Mereka berdua Mereka berdua Kejadian Memangkat aturan Yang ada di desa tersebut Dan sampai sekarang pun Desa tersebut Masih dipercayai Bahwa Tidak boleh Tersawakan Hewan Satu-satua Sembarangan Melihat Melihat Hal Menangis Mereka berdua